...janji Prabowo-Gibran yang telah dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 hingga 2029. Salah satu janji Prabowo-Gibran adalah soal makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program andalan Prabowo-Gibran. Anak-anak kita semua harus bisa makan bergizi minimal satu kali sehari. Dan itu akan kita lakukan dan itu bisa kita lakukan, saudara-saudara sekalian. Dalam pidato perdana usai dilantik sebagai Presiden minggu 20 Oktober lalu, Prabowo menegaskan kembali komitmennya memastikan anak-anak Indonesia makan makanan bergizi. Prabowo-Gibran memberikan perhatian besar pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satunya upaya memperbaiki kualitas sumber daya manusia lewat program makan bergizi gratis. Sebelumnya program makan bergizi gratis juga telah diuji coba di sejumlah kota di Pulau Jawa. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menyatakan program ini akan diprioritaskan untuk daerah 3T, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Jadi skemanya beda-beda. Yang penting makanannya ter-deliver dengan baik ke anak-anak dan tidak ada pengurangan anggaran. Kita prioritaskan di daerah 3T dulu. Ini terutama daerah-daerah yang mungkin stuntingnya tinggi, kemiskinannya tinggi. Kita pastikan anak-anak menerima program ini dengan baik. Jauh sebelumnya untuk mewujudkan program makan bergizi gratis, Presiden ke-7 RI Jokowi Dodo saat itu meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memasukkan anggaran makan siang gratis di APBN 2025. Sri Mulyani menyatakan sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp71 triliun pada APBN 2025. Ini sudah masuk di dalam postur APBN 2025. Total anggarannya Rp71 triliun. Mengenai detailnya nanti adalah Bapak Presiden terpilih terus melakukan persiapan dengan timnya untuk pelaksanaannya. Rencananya program makan bergizi nasional akan mulai dilaksanakan mulai Januari 2025 mendatang. Publik menantikan gebrakan yang akan dilakukan Kabinet Merah Putih usai dilantik Senin 21 Oktober. Saat ini Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran memiliki 48 menteri. Serta 5 kepala lembaga di luar koordinasi Kemenko. Sejumlah pekerjaan rumah telah menanti. Publik berharap janji-janji Prabowo-Gibran saat berkampanye dalam Pilpres lalu segera terrealisasi. Termasuk lewat kinerja Kabinet Merah Putih yang diharapkan dapat segera menuntaskan pekerjaan rumah yang belum rampung.